Intro 3 bulan lalu Bullying Alves resmi dilunjurkan di IMS 2023 Sekarang saya berkesempatan untuk mencobanya dengan Rute Solo menuju Yogyakarta Sebelumnya dua teman saya Helmy dan Karim sudah mereview singkat Anda belum nonton? Nah berarti Anda belum subscribe? Silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk update video terbaru dari Otofan Indonesia Intro Mobil yang saya coba kali ini adalah tipe tertinggi EX dengan fitur yang lebih lengkap seperti Adas Perjalanan dimulai dari bendara Adi Sumar Mosolo menuju daerah Wonosari Jalanannya cukup menantang ya Melewati berbukitan dengan jalan berbelok dan menanjak Intro Oke, sekarang saya ada di baris kedua Dan ini posisinya nyaman ya, ruang kaki masih cukup lega Ruang kepala mungkin agak sedikit ruangnya Tapi menariknya ini baris kedua bisa direbahin, reklinin ya Nah, jadi ketika sudah di reklinin Kepala dapat ruang yang oke banget Nah, selama perjalanan kemarin waktu ke Gunung Kidul Terus ke Yogyakarta Mobil ini punya dimensi yang compact Suspensinya empuk Dan body rollnya menurut saya cukup minim Jadi ketika jalan berkelok-kelok, berlika-liku itu Tidak terasa mual dan pusing Kalau di depan, ataupun di belakang Cuma di belakang ini ada satu kelemahan Itu kisi-kisi AC-nya cuma satu Dan tidak bisa dibagi dua Artinya tinggal pilih untuk ke mana ke kanan atau ke kiri Dan kalau di posisi ke kanan, nutup Akhirnya, AC hanya bisa melalui ke tengah Jadi mungkin agak kurang adem ya kalau di belakang ini Sesampainya di pantai Selili Gunung Kidul Kita semua berisirat dulu nih Lalu perjalanan dilanjutkan menuju Yogyakarta Nah, momen ini saya gunakan untuk mencoba Rasa berkendara dari Wuling Alves Penasaran nih, gimana sih rasanya mesin DVVT-DOHC yang punya tenaga 105 HP Dan torsi 143 Nm Saat menentasin jalan yang berkelok dan menanjak Oke, sekarang saya sudah ada di Balikemu di Wuling Alves Dan kesan pertama yang saya dapat ini posisinya cukup ergonomis Setirnya juga cukup nyaman Walaupun di Palang 39 ini agak tebal ya Tapi untuk naik atas sedikit masih dapat posisi yang oke Untuk rasa setirnya, ini sudah pakai elektronik power steering Jadi cukup enteng Tapi nggak enteng-enteng banget Jadi masih enak lah Nyaman Radius putara juga oke Saat berputar balik Untuk bandingan suspensinya Kemarin saat melewati jalan menuju Gunung Kidul Banyak jalan berlubang Jalan rusak Itu cukup empuk Bandingan suspensinya Walaupun jognya menurut saya agak keras Mungkin karena busanya kurang tebal sedikit Tapi masih ketolong lah sama suspensinya Uling Alves ini pakai transmisi CVT Jadi ya untuk kecelerasi Saat kickdown Menceng itu ya khas CVT lah Agak-agak lemah di putaran bawah Tapi ketika sudah atas sudah enak Tapi jangan cerita nih Kalau ada di jalan mulus, jalan tol Itu di bawah linear Masih enak banget Cukup responsif Terus tenaganya juga dapat Kemarin jalan menanjak RPMnya cukup tinggi sekitar 2.500-3.000 RPM Jadi performanya oke lah Untuk complex SUV ini Nah kalau untuk visibilitas Ini kacanya cukup landai di depan Jadi agak gede Luas, lebar Cuma yang saya agak ini Kaca belakang ya Jadi agak kecil Jadi ruang Patahnya tuh di Sepion tengah Sempit Jadi mungkin Kedepannya Mungkin facelift Agak bisa dilebarin dikit Kaca belakang Fitur adis berguna banget Saat kondisi jalan padat Karena bisa aktifin Intelligent Cruise Assistance Dimana mobil Mengikuti kecepatan Dari mobil di depan Berhenti ditanjakan Juga gak usah panik Ada heel hold control Mobil berhenti dengan aman Tanpa turun Dan menabrak kendaraan lain Di belakang Kekedapan kabel mobil ini Juga nyaman Road noise dari ban Atau suara berisik dari luar Minim terdengar Nah selain fitur adis Ada juga yang berguna Saat perjalanan Yaitu Wind Wuling Indonesian Command Pas lagi nyetir Dan harus fokus Kadang pengen putar lagu Biar gak sepi Atau buka sunroof lah Biar sekolah saudara Lebih fresh Nah fitur ini cukup bilang Halo Wuling Halo Buka sunroof Oke Membuka Sunroof Halo Wuling Halo Tutup sunroof Oke Membuka Sunroof Saat melakukan perjalanan dari Solo ke Pantes Lili dengan jarak 117 km Rata-rata konsumsi BBM mendapat 12 km per liter Ingat ya Kondisi jalan banyak belok Menanjak Dan kekuatan angin AC ada di nomor 3 selama perjalanan Menurut kami itu angka yang rasional dan cukup irit Setelah melakukan perjalanan solo gunung kidur dan finish di Yogyakarta Kesimpulan saya mobil ini punya value for money terbaik di kelas compact SUV Harga on-road Jakarta 295 juta rupiah Anda mendapatkan mobil yang cukup komplit Rasa per kendaraan oke Baris kedua juga oke Fitur sangat lengkap Sampai kenyamanan yang menurut saya punya nilai lebih dari harga di bawah 300 juta Oke Selesai sudah perjalanan saya Bersama Wuling Alves Dari Solo menuju Yogyakarta Di Gunung Kidul Gimana menempat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya Jangan lupa Subscribe Otofan Indonesia Dan nyalakan lonceng untuk update video terbaru dari Otofan Indonesia Daaah Sub indo by broth3rmax